Jawab dari ilmiahnya para tokoh-tokoh muda NU, kemudian langsung dikatakan ini liberal, langsung dikatakan ini antek TKI, ini antek komunis, ini solaris. Teman-teman yang akhirnya diterpungkan, terkuat untuk kembang sebetulnya siapa seorang guru gembul. Jadi karena diskusi itu, kita tahu bahwa dia seorang materialis membarat sejati, dia seorang liberalis sejati, jadi kebuka jelas. Guru gembul ketika berdiskusi dengan Berswafi, ternyata dia berhasil membuktikan bahwa ternyata maktada ini, itu tidak mencatat tahun kelahiran tokoh-tokoh yang dulu mereka. Bagaimana mereka akan mampu untuk mencatat tanggal lahir, ini orang yang tidak pernah dilahirkan kok. Banyak tokoh-tokoh mereka ini orangnya pun tidak pernah dilahirkan di dalam dunia. Bagaimana untuk bisa dicari tanggal lahirnya, dapat dipahami oleh kemasruti. Jadi ada nama-nama dari Amodun Nasab yang ditulis oleh mereka dalam kitab mereka hari ini, itu oleh saya tidak terperifikasi sebagai manusia. Yang historis, tidak ada yang mencatat dari mulai ayah Pak Kimu Koddam, bahkan dari Pak Kimu Koddamnya. Silsilah dari Pak Habib Rizik, tahun kelahirannya adalah dari Ali itu tahun 80, kemudian M. Jamaluddin tahun 200 dan seterusnya dan seterusnya. Jadi pagun tahunnya pada tahun-tahun kelahiran ini ya, dasar perhitungan statistiknya memang dari tahun kelahirannya ini. Maka itu perlu diklarifikasi dulu, ini benar apa enggak? Dari Syahid Marbat itu 500 tahun, tapi putranya tiba-tiba 630 tahun dan cucunya itu justru malah 574 tahun. Kemungkinan untuk ini benar seperti ini, ini satu berbagi satu miliar. Itu harus standar guru-guru dipakai. Bukan hanya urusan asap, urusan asapnya kecil, tapi syariah. Semuanya yang diletakkan oleh dia. Ada banyak hal sekali yang berkaitan dengan syariah yang akan dikutak-kutak sehatnya oleh guru-guru. Kalau kita secara historiografi ingin mengkaji, itu tidak ada. Tetapi saya husnudan kalau Fakimu Qaddam ini secara ontologis dia ada. Tetapi kesejarahannya tidak sesuai dengan apa yang mereka catat hari ini tentang Fakimu Qaddam. Fakimu Qaddam itu saya sebutkan di sini baik-baik saja, tidak jadi masalah. Kemudian di sini ada masalah lagi. Nah penulisan menurut Pak C. I. Madudin, masalahnya itu di sini. Ini adanya angkanya tidak nol, tidak nol dunia belakangnya itu. Menunjukkan apa? Beliau memang benar-benar menulisannya. Dari mana saya bisa mendapatkan sebuah kesimpulan? Bahwa Fakimu Qaddam secara ontologis orangnya ada. Dari husnudan. Karena apa? Dari mulai Abdurrahman Asinggat itu hanya berjarak lima generasi. Sementara di kampung saya banyak orang yang masih menghapal lima generasi keturunan mereka ke atas. Ini perubatan yang sangat panjang. Sudah sangat bagus dengan tidak terpancing. Yunggu Suhafi dan Habib Fikri Syahat. Sehingga ini terbukar siapa dia. Setelah Abu Bakar Asyakran ini yang katanya, kata K. I. Madudu, mencangkukkan. Kesini-kesininya tidak jadi masalah. Disininya bermasalah lagi. Sampai kakeknya atau ayahnya Pak Habib Rizik yang ada di sini. Ini kemungkinannya berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sembilan, sembilan. Sebelas itu satu berbanding seratus miliar. Kemungkinan bahwa nasab ini benar itu satu berbanding seratus miliar. Dan secara ilmiah, ini sudah bisa disebut sebagai pusahil. Bahwa tidak pernah ada pencatatan mempercarakan tahun kelahiran. Itu hanya dari situ saja yang saya berusaha. Bahwa Fakimuqad dan secara kontologis orangnya ada. Tetapi kesejarahannya secara historiografi yang mereka catat hari ini tidak pernah ada. Jadi dia sosok yang ahistoris. Tetapi apakah dia fiktif? Saya masih rusunudan, dia memang ada orangnya. Tetapi historiografinya tidak seperti apa yang mereka tulis itu. Karena telah sahabat, malah Dedi, guru-guru yang alur itu berbicara tentang apa warahnya kemana. Jadi ini sebenarnya adalah dilema trap. Ketika angka ini justru terpantah, maka ternyataan saya itu menjadi dibenarkan. Yaitu tidak ada catatan terkait dengan orang-orang yang dimaksud. Kalau tidak ada catatan, ya sudah berarti secara akademik kita bisa nyatakan bahwa ini memang tidak dapat diterima. Itu lima generasi ke atas itu terhitung dari Alias Akron ya? Dari Abdul Rahman Segap. Oh, Abdul Rahman Segap. Karena Pak, begini, kan Alias Akron itu yang mencatat pertama kali kitab Al-Burqatul Musiqah itulah kitab yang bisa dijadikan hujah. Baik oleh mereka dan oleh kita. Karena itulah kitab yang bisa-bisa, yang bisa sama-sama untuk digapai. Tetapi melihat daripada isi kitab Al-Burqatul Musiqah itu, saya meyakini bahwa pengakuan itu bukan berawal dari kitab Al-Burqatul Musiqah. Tetapi ada dinamika diskursus dari sejak Abdul Rahman Segap ini, kakeknya Alias Akron. Tetapi belum terdokumentasikan secara rapi sehingga bisa digapai oleh kita hari ini. Tetapi untuk kitab Al-Jaharul Safaf yang dikatakan oleh Mas Rumel itu sebagai kitab garangan Abdul Rahman Al-Khatib, itu tidak bisa dipegang. Kenapa? Karena Abdul Rahman Al-Khatib yang dikatakan 855 wafat itu, yang dipunya kitab Al-Jaharul Safaf itu di dalam kitab Hadiyatul Arifin, dan kitab Al-Jaharul Safaf itu dikatakan Abdul Rahman yang punya Al-Jaharul Safaf itu wafatnya 724. Tidak mungkin. Dan yang luar biasanya adalah setelah ini saya coret, padahal ini juga masuk sebenarnya, masuk kategori, nah di sini ada Fatih Mokadam itu beda sendiri. Angkanya tidak sama seperti yang lain, tapi ini 574. Benar-benar akurat sampai keempat-empatnya. Kenapa? Karena beliau tercatat. Kesungguhan, bagaimana orang yang wafat 724, dia bisa mencatat nama orang-orang yang hidup di abad ke-9. Tidak ada satupun ulama, sejarah, ulama, biografi yang mencatat nama ulama-ulama, mencatat ada seorang nama Abdul Rahman yang wafat 855. Tidak ada. Maka apakah kitab Al-Jaharul Safaf yang dikatakan oleh orang yang wafat 724 ini, adalah kitab yang sama, yang dimaksud dengan kitab Al-Jaharul Safaf yang hari ini ada manuskripnya yang ditulis 40 tahun yang lalu. Dan untuk menjawab itu saja, Mas Rumir Arbas itu tidak bisa membuktikannya. Maka udah, karena sebuah diskursus, sebuah namanya itu mujadala, harus ada dalil, dalil yang bisa diakses. Di sini, ini adanya angkanya tidak 0, tidak 0 juna belakangnya itu. Menunjukkan apa? Beliau memang benar-benar menulisannya. Tapi menulisannya pas zaman beliau, dan ayah beliau, dan kakek beliau. Makanya namanya pas. Sisanya, cuma ini saja, yang tidak, karena itu adalah tokoh terkemuka dari Ba'alawi. Nah, sisanya, ini 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ini adalah kemungkinannya, kebabilitasnya, peluangnya, 1 berbanding 1 miliar. Katakanlah ini bisa dibuktikan, Al-Jarusopab sebagai sebuah hujah dari mereka. Tetap saja ini ada di abad 9, dan tetap saja ini adalah naskah internal. Kenapa? Karena Abdurrahman Al-Khatib, jika benar, sebagaimana pengakuan Ba'alawi, dia adalah murid dari Abdurrahman Sigat, dan murid daripada Hasan Mu'alim Jamalulail, yang kedua-duanya wapak di abad ke-9 Hijriah. Jadi, ketika dia menulis, ada subjektivitas. Secara ilmiah juga ini tertolak, karena salah satu, daripada, apa namanya itu, galil yang bisa digunakan sebagai kuja, adalah, galil-galil yang bersifat objektif dan universal. Buat para pemirsa mungkin ya, ini ketemu ngobrol begini, bukan berarti ujungnya itu harus menang, kalah kesimpulan bersama, itu enggak begitu. Itu bukti orang sharing seperti ini, bukan berarti tujuannya ke sana. Ya, dan Alhamdulillah, ketika langsung bertemu dengan Pak Guru, minimal kita sudah tahu, oh begini cara berpikir beliau, oh ternyata cara berpikir saya seperti ini. Jadi kita bisa tahu di mana letak perbedaan, dan cara menjelaskannya seperti itu. Jadi subjektifitas itu, tidak boleh ada. Apabila kita ingin, apa namanya, menguji sebuah klien, dari sebuah klan, tentang pesejaan mereka, maka yang harus menjadi hakim, adalah literasi-literasi eksternal. Sedangkan Aljoro Sopot, diklaim, sebagai, apa namanya itu, karangan Abdul Rahman Al-Khatib, dan Abdul Rahman Al-Khatibnya ini, katanya, murid daripada, dua orang baklawi, bahkan tiga dengan Al-Hidrus, Al-Hidrus, Jamalulahel, dan Abdul Rahman Segak, ada yang wapak, 818, kemudian Hasan, Ayamu Alim, Jamalulahel, 845, dan kemudian, Al-Hidrus. Ketika Pak Guru membawakan sebuah statement, tadi, bahwa nasabnya Habib Dizik ini seharusnya, kalau menghitung dengan cara Pak Guru kan 70-an, ternyata kenyatanya 79, mungkin Pak Dizik punya satu, ya 39, mungkin Pak Guru punya contoh, ini loh, keturunan Raja ini, hidup di ini, ternyata setelah dihitung, 76, satu saja, tidak ada, Pak? Tidak ada. Tidak ada. Karena menggunakan nasab yang sama, mungkin statisinya yang salah, tidak berarti. Nah, jadi, dengan historiografi bahlawi tentang Abdul Mahathir, yang kediriannya secara ontologis, tidak bisa dibuktikan oleh nasab-nasab eksternal, keberadaan seorang Abdul Rahman ini, maka itu, di dalam teori Kaibda disebutkan, Al-Ad-Dalilu Idratara Pakul Iktimal Sakotabil Isidla, sebuah dalil apabila sudah ada peragian di sana, maka tidak boleh untuk dibikin dalil. Per seratus tahun berarti berapa? Sekitar 4 generasi. Ya, 3 atau 4 generasi, ini sekitar segitu. Nah, ini, kita bisa cek data-data pribadi masing-masing saja? Tidak ada. Kalau misalkan ditanyakan contoh, ya sudah contohnya adalah saya, orang tua saya, tapi kalau itu contoh-contoh per contoh. Maksudnya gini, Pak Guru, pertanyaan terakhir dari Guru Gemboi, kritik terakhir beliau itu adalah masalah jumlah generasi, Pak Alawi saat ini. Yang terkentangan dengan statistika umur, statistika secara umum. Nah, pertanyaan saya kejayaan, untuk nasab-nasab yang kejayaan itu paling sohe, selain Pak Alawi ya. Sebetulnya mereka semua ini berada di generasi itu berapa ya? Apakah 49 atau 50 sekian atau berapa jubil? Kalau kita menggunakan teori Ibn Khaldun di dalam cara menghitung sebuah generasi, maka Ibn Khaldun menetapkan setiap satu abad itu tiga generasi. Apabila tiga generasi itu, apabila satu abad itu tiga generasi, dihitung dari mulai kakek pertama yang diklaim, sampai hari ini maka itu bisa dikatakan masuk ke logika ilmiah dalam teori Ibn Khaldun. Nah, kalau misalnya satu hijriyah, katakanlah satu hijriyah, sampai hari ini 1446, setiap 100 tahun tiga generasi, kalau 1446 berapa generasi? Sekarang saya tambahkan lagi, ini dari sini ke sini, ini 39. 39 dari seharusnya Nabi Muhammad sampai sekarang itu tentang waktunya adalah sekitar 1.400 sekian tahun. Kita boleh lihatkan 1.500 tahun sampai sekarang kurang dikit lah ya. Nah, generasi yang berpindah dari situ ke situ itu seharusnya adalah 78 generasi. Jadi, selama 1.500 tahun, generasi yang berpindah itu seharusnya adalah 78 kali. Atau minimal banget 58 kali. Itu kalau semuanya nikah tua semuanya, atau punya anak tua semuanya. Nah, ini di sini hanya ada 39. Setiap 100 tahun tiga generasi, kalau 1.446 berapa generasi? 43,38, 43,44 lah. Itu kalau pakai hitungan 100 tahun tiga generasi. 43,44 lah. Karena kita tidak menghitung Nabi Muhammad yang lahir 50 tahun sebelum satu hijriah kan. Jadi, katakanlah 44 generasi itu masuk akal untuk dikatakan dia sebagai keturunan orang yang ada di 1550 tahun yang lalu. Sekarang, kalau dihitung dengan statistik, silakan dimasukkan rumusnya. Kalau dalam rata-rata generasi itu ada 78 atau 56, ya, bulatang aja jadi 66 lah ya. Bulatangnya 66, sedangkan satu ini hanya ada 39 generasi. Secara statistik, kemungkinannya adalah 1,2 berbanding 1 juta. Saudara Fikri Sahat, kita mengeluarkan studi sekitar 30,8. Itu jatuhnya sekitar 46,7. 47 ya, ya. Minimanya 1,2 harusnya. Tuhan, statistika seperti ini kan mau dipandang dengan statistik dan dia memang kan substansi. Ayo, statistika umum mau dipandang oleh statistik, dia memang substansi. Terus berapa? Kalau rata-rata keturunan Alawin sekarang, betul yang Pak Guru sampaikan tadi, 39 sampai 44. Ini diambil lauha yang di sana. Kita 39 sampai 44. Kritik historis itu sudah dimulai oleh Ibn Khaldun. Bagaimana Ibn Khaldun mengkritik berbagai macam sejarah-sejarah yang ada di dalam kitab-kitab taksir yang berasal dari tradisi-tradisi Yahudi. Itu dibantah oleh Ibn Khaldun berdasarkan kajian-kajian epistemologis dari matan itu sendiri. Jadi bukan dari riwayat. Misalnya tentang bahwa tentaranya Nabi Musa itu 600 ribu. Itu Ibn Khaldun membantah itu bukan dengan riwayat, tetapi membantah dari sisi apa rasionalitas. Mungkinkah dari zaman Nabi Yusuf sampai zaman Nabi Musa, orang yang ada di Mesir dari Bani Israel sudah mencapai angka 600 ribu itu. Yang dikatakan dalam kitab taksir, 600 ribu itu adalah hanya orang-orang yang kuat berperang. Nah itu diuji oleh Mughaldun, maka dinyatakan bahwa sejarah ini sejarah palsu. Sejarah yang tidak bisa untuk apa namanya dipegang kebenaran dan kesahihannya karena tidak logis dan tidak rasional. Ini argumentasi yang menurut kami cerdas. Beliau mengambil data, lalu coba menghitung. Ini mungkin yang original, originalnya Guru Gembul dalam menganalisis nasab ta'alawi. Kalau rasio misalnya dia punya istri dan punya anak tiga itu bisa tiga kali lipat, itu tidak masuk akal menurut Ibn Khaldun. Nah itu salah satu bagaimana kritik historis itu telah ada dalam dunia Islam. Jadi salah kalau misalnya representasi dunia Islam hari ini adalah Ustadz Wafi dan Ustadz Hanik yang akan ditertawakan oleh peradaban. Maka saya ingin bicara tentang bagaimana Guru Gembul dan Ustadz Wafi di dalam memperdebatkan tradisinya itu ingin menegaskan kepada publik yang menonton pada malam hari ini bahwa Ustadz Wafi tidak representasi dari santri nusantara. Ustadz Wafi tidak ilmiah yang teori nasab suruh isifatoh walaupun bertentangan dengan bayina, bertentangan dengan pernyataan sebelumnya dalam kitab nasab itu harus terima. Itu tidak benar. Ilmu nasab sepanjang yang saya apa namanya kaji itu bisa untuk ditaruh di meja munaposa. Kediriannya itu sebagai sebuah ilmu yang di sana ada majmukul usulil kundiyah ada teori-teori, ada konsep-konsep ilmu nasab ini bisa untuk dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 66 tetap jaraknya terlalu jauh dari 39. Mungkin anu Pak Guru, kasih saya contoh siapalah menurut Pak Guru yang dia kakeknya itu nanti hitungannya sesuai dengan statistik Pak Guru dan samakan dengan zaman atau yang mendekati dengan zaman Nabi Muhammad SAW. Contoh begini, karena begini Pak Guru ketika Pak Guru memiliki data hitungan sendiri sedangkan kita sudah menerapkan beberapa penelitian yang orang-orang yang sudah kredibel kalau cara memahaminya seperti memahami para ulama-ulama ahli nasab, para ulama-ulama yang suhaik pikirannya bukan seperti memahaminya Ustadz Wafi yang tidak bisa memahami kitab ilmu nasab kalau cara memahami seperti Ustadz Wafi tentang terusurai sifadok misal juga tentang kitab maka akan memalukan peradaban para santri nanti orang-orang kuliah S1 di Uwil yang tidak mondok akan gampang untuk mengatakan bahwa ini pesantren itu ortodok pesantren itu hanya doktrin hanya dogma di sana tidak ada apa namanya pikiran itu dikembangkan hanya taklip buta pengen contoh dulu dari Pak Guru Gumbul pengen contoh dari Pak Guru ada gak? oh ini loh ternyata keturunan Raja ini dia hidup di zaman ini setelah dihitung ternyata 78 satu saja mungkin contohkan mungkin ada Pak Guru selama menggunakan metode nasab seperti itu tidak ada tidak apa-apa sebenarnya tidak seperti itu yang dididik dididiknya pesantren itu adalah didikan-didikan yang ilmiah bagaimana sebuah riwayat hadis itu bisa diverifikasi dengan ilmu sanat dan ilmu riwayat tidak setiap hadis yang sampai di sebuah kitab itu ditelan mentah-mentah oleh para sentri di sana ditakhris dengan menggunakan metodologi para ahli hadis kemudian nanti dikatakan ini sohe dikatakan ini adalah doib dikatakan ini hasan dikatakan ini mudalas dikatakan ini mudraj dikatakan ini sebagai muallal dikatakan ini sebagai hadis yang modoh palsu hanya digunakan untuk kepentingan sebuah kelompok dan sebagainya nah tradisi ilmiah yang verifikatif itu diajarkan di pesantren jadi apa yang dikatakan atau apa yang diungkapkan oleh usaha dua itu tidak representasi daripada kajian-kajian ilmiah yang biasa ada di pesantren Alhamdulillah ketika langsung bertemu dengan Pak Guru minimal kita sudah tahu oh begini cara berpikir beliau oh ternyata cara berpikir saya seperti ini jadi kita bisa tahu dimana letak perbedaan dan cara menjelaskannya seperti itu jadi jangan takut membokin anak nanti akan seperti usah dua tapi jangan dia hanya kasuistik gitu insidentik tidak seperti itu yang ada di pesantren pesantren diajarkan cara berpikir yang rasional cara berpikir yang tidak taklit buta cara berpikir yang tidak dogmatis bahkan muncul dari tokoh-tokoh NU itu orang-orang yang berpikiran luas berpikiran bebas sehingga para fundamentalis mengecapi mereka sebagai orang-orang liberal bagaimana itu orang-orang fundamentalis sampai mengucap orang yang berpikiran luas itu liberal karena tidak ada lagi apa namanya itu negasi yang dapat mereka atau rantai untuk menjawab ketidakberdayaan mereka terhadap ungkapan-ungkapan orang-orang yang ilmiah bagaimana lalu kemudian kita bisa meneliti orang yang 500 tahun lalu pernah melakukan ini dan itu hanya mengandalkan teks saja seperti perkataan kehimat mana kita sezamannya ini justru tidak ilmiah kenapa? karena perkara nasab ini bukan amrun kotki Pak Gembul ingat ya perkara nasab itu bukan amrun kotki bukan sesuatu yang 100% tetapi amrun zoni keyakinan 80% ke atas ya berarti ini menegaskan bahwa ilmu nasab itu tidak ilmiah karena sebenarnya kalangan akademisi itu menganggap bahwa ilmu nasab tidak ilmiah itu satu adalah karena mengandalkan tradisi lisan dan yang kedua adalah tidak memiliki metodologi yang pasti untuk bisa melakukan pembuktian dan yang ketiga adalah subjektivitas dalam hal ini sudah ditegaskan subjektivitasnya oleh Igu Suwaki ketika kemulia umpapan ilmiah yang berkentangan dengan dogma dia sebagai sebuah kelompok tertentu tidak mampu menjawab dari ilmiahnya para tokoh-tokoh muda itu kemudian langsung dikatakan ini liberal langsung dikatakan ini antek TKI ini antek komunis ini kawaris kenapa? karena keterbatasan ilmiah mereka keterbatasan cara pikir dan cara pandang mereka yang hanya hitam putih yang hanya bisa melihat sesuatu dari sudut pandang mereka dan dari sudut pandang musuh tidak memukabalah antara satu premis dengan premis lain satu fenomena pengetahuan dengan fenomena pengetahuan lainnya ini yang apa namanya saya bantah ada framing ada ketiga tidak percayaan masyarakat setelah melihat Ustadz Wafi itu bergembak dengan buru gembul seakan-akan ini adalah modern ini adalah tradisionalis ini bersifat terbuka ini bersifat cutek itu kata orang Banten bersifat cutek itu artinya apa? Cumpet bagian tempurung yang apa namanya itu mengurung sebuah atau seekor kodak kemudian tempurung ini dianggap sebagai langit oh dunia ini hanya sebatas tempurung itu tidak begini Pak Gembul kalau ilmiah itu harus semuanya dengan indrawi kapasitas ilmiah itulah ilmiah tidak gitu Pak Gembul makanya makanya ini aja dulu referensi Pak Gembul bahwa ilmiah itu hanya dengan indrawi dimana bukan ilmiah itu bukan hanya dengan indrawi ilmiah itu hal pertama yang diuji adalah yang bisa terbukti secara indrawi jadi misalkan gini jadi kita itu hanya bisa menguji sesuatu yang nyata gak mungkin menguji sesuatu yang goib mimpi itu gak bisa kita jadikan sebagai perdoman karena tidak bisa diuji secara indrawi misalkan Gus Wafi menceritakan semalam saya mimpi bertemu dengan nabi boleh gak ngomong seperti itu boleh kemudian saya diwartakan seperti itu boleh percaya juga boleh tapi mau saya percaya atau tidak itu bukan pengetahuan saya dalam dunia pesantren nakdatul ulama yang saya itu 12 tahun dulu itu apa namanya pesantren berputar-putar kemudian apa sekarang hampir 30 tahun itu saya itu mengajar itu tradisi ilmiah itu senantiasa diajarkan bagaimana bersifat terbuka bersifat kritis bahkan saya menulis kitab kadang-kadang santri saya yang masih 2 tahun mondok baru 2 tahun mondok itu datang ke saya ada ini kitabnya ada yang kurang saya senyum aja padahal dia yang salah memahami nah itu berarti apa namanya dari situ ada sebuah keberanian untuk mengungkapkan pendapat menurut apa yang dia pahami benar dan tradisi ini senantiasa ada dan dikembangkan bahkan dulu saya mesantren di guru saya di Atahiria di Serang itu guru saya itu kalau misalnya ada orang kampung bertanya dia memanggil beberapa santri senior menurut kamu ini bagaimana ini apa namanya jawabannya saya tanya sekalian pada Ibu Suwafi misalkan ya ini contoh kasus lah ya Kiai Imaduddin mengatakan kurang lebihnya adalah yang memasukkan yang mencangkokkan Bahlawi ke dalam silsilat keturunan Nabi itu adalah Asyakran begitu lah ya menurut beliau kemudian menurut Pak Gus Rumai Labas oh tidak seperti itu karena begini begitu oke jadi disitu polemiknya ada satu orang yang namanya siapa nama lengkapnya itu Ali Asyakran Asyakran bagaimana metodologi yang bagaimana cara kita menguji bagaimana metodologi apa yang bisa kita dapatkan untuk menguji bahwa beliau itu jujur atau tidak kemudian kemudian dari kami mengungkapkan pendapatnya ini dalam kitab ini begini dalam kitab ini begini jadi Kiai kami Kiai-Kiai pesantra di Nadatul Ulama terutama dalam lingkup Nadatul Ulama karena saya hanya memahami bagaimana teori teori ilmiah yang diajarkan di Nadatul Ulama itu ketika saya kuliah C plus artinya tidak terlalu ada apa namanya itu jurang yang cukup tajam sehingga bisa mengatakan bahwa teori yang ada di pesantren ini tidak ilmiah dan teori di kampus ini ilmiah tidak begitu ternyata ini seimbang apa-apa yang ada di dalam tono pesantren diajarkan bagaimana kita cara merantai premis-premis itu sama dengan apa yang kita pelajari kemudian di forum-forum akademis semacam kampus sehingga kemudian kita bisa mengikuti itu bahkan kita lebih memiliki sebuah apa namanya keuntungan karena berbagai macam apa namanya ilmu yang kita belajar di pesantren sangat menunjang dengan teori-teori ilmu terutama yang ada di UIN apa itu dengan ilmu-ilmu yang dipelajari di pesantren itu gitu kredibilitas yang dilihat itu adalah orangnya bukan teksnya bukan teksnya Pak Gembul bagaimana lalu kemudian kita bisa meneliti orang yang 500 tahun lalu pernah melakukan ini dan itu hanya mengandalkan teks saja seperti perkataan kelima ya berarti ini menegaskan bahwa ilmu nasab itu tidak ilmiah karena sebenarnya kalangan akademisi itu menganggap bahwa ilmu nasab tidak ilmiah itu satu adalah karena mengandalkan tradisi lisan dan yang kedua adalah tidak memiliki metodologi yang pasti untuk bisa melakukan pembuktian apa konsekuensinya seseorang waklawi misalnya hari ini menolak bayi ini yang jelas telah ada di kitab-kitab nasab yang berjejer ada sejak abad ke 45 67 8 9 ya konsekuensi yang paling apa namanya dekat adalah pengakuan mereka tertolak Gus Lidin jadi pengakuan mereka tertolak sebagai cucu Nabi itu karena bertentangan dengan apa namanya itu bayi dengan bukti-bukti yang ada yang tertulis di dalam kitab-kitab nasab itu secara konsekuensi apa namanya ilmiah dari ilmu nasab sedangkan konsekuensi lainnya adalah yaitu hubungan dia dengan Allah bagaimana hubungan dia dengan Allah setelah bayi-yina itu nyata baik dari ilmu sejarah ilmu nasab dan tes DNA mereka tidak terbukti sebagai cunadi dan sampai kemarin itu di dalam debat rabi ta'ala wiat atau diskusi itu mereka tidak bisa menampilkan bukti apapun selain hanya apa namanya perdebatan perdebatan ala tiktok gitu ala tiktoker antara puswapi itu karena apa usah tuwapi ini tiktoker dan sering berdebat di tiktok ya paling hanya begitu memelenceng-melencengkan ucapan orang kemudian apa namanya mencari kelemahan-kelemahan dari sisi terbal yang telah dikatakan oleh lawan bicara tapi tidak masuk kepada inti daripada mahalomizah itu inti perdebatan itu tidak ada disitu bagaimana 12 pertanyaan saya yang saya sampaikan kepada rabi ta'ala wiat satu pun tidak bisa dijawab di dalam rabi ta'ala wiat itu belum pernah ada yang mengatakan bahwa Ahmad bin Isa terbukti secara ilmu sejarah dan ilmu nasab yaitu dalam kitab-kitab nasab pernah hijrah kehadramaut tidak dijawab yang kedua Matam Ahmad bin Isa itu mana bukti secara apa namanya literasi bahwa dia dikuburkan dihadramaut tidak dijawab kemudian tentang jadid betulkah jadid ini adik daripada alwi mana kitab-kitab yang sezaman atau yang mendekati yang menyatakan jadid punya adik yang menyalui tidak dijawab kemudian tentang sahib mirbat yang ada apa di lifar dia adalah gelar milik Muhammad al-akhal al-manjawi seorang raja di mirbat yang kemudian kenapa di abad 9 bisa berganti sahib mirbat ini dari Muhammad al-akhal al-manjawi raja di mirbat menjadi sebuah gelar untuk pakai dari takhim soddan mana kitab-kitab yang sejaman yang menyatakan bahwa sahib mirbat ini adalah kakek pakim koddan tidak ada kemudian tentang dna dan beberapa narasi-narasi dan pertanyaan dari saya semuanya tidak ada yang bisa menjawab lalu pendebatan itu melawan kursi kosong dengan seorang moderator Mahdi Bikara seorang intelektual dari institut ilmu Al-Quran dimana saya S2-nya juga disitu itu mereka perabatan mana kitab sejamannya ada tidak nanti nanti ternyata rumah labas hanya bisa menampilkan sebuah manuskrip tinta biru dengan apa namanya itu kertas bergaris-garis produksi tahun 1960 yang kemudian diatribusikan sebagai naskah manuskrip tahun 600-an nah ini tidak masuk atal dan kemudian tentang kes dna kita juga telah apa namanya itu di dalam apa debat itu di dalam diskusi ilmiah di Rabita alwiah itu kita telah melihat seorang ilmuwan yang betul mempunyai kredensi yaitu dokter jen wafi jen wafi atau jen hafi itu jen hafi itu menerangkan bersama dengan dokter sugam bahwa ydna bisa untuk mengurut nasab sampel nabi adam kemudian mitrokondria juga bisa mengurut nenek-nenek kita sampai nyai sitihawa kemudian yang parental apa zigzag itu itu hanya bisa beberapa generasi sama saja dan haplo group G dan Y itu G dan J G dan J1 ya itu adalah haplo group untuk YDN yang terbukti bahwa DNA mereka G kalau DNA mereka G berarti nabi ibrahim G sementara para ilmuwan-ilmuwan dari seluruh dunia yang telah membuat jurnal itu semuanya sepakat sampai saat ini bahwa nabi ibrahim itu haplo group nya J1 mereka tidak bisa untuk membuktikan ada tidak sebuah jurnal yang mengatakan bahwa nabi ibrahim berhaco group G tidak ada yang ada semuanya J1 termasuk apa yang ada di dalam kitab mukaddimat fi ilmi lansan tarangan Khalil bin Ibrahim Sampai jumpa selamat menikmati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang di Tinta Nusantara Di sini saya akan berbagi video-video masih seputar tentang nasab para habaib di Indonesia yang diditeliti oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Yuk kita tonton sampai jumpa